Господи Иисус Христос Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Saya suka serasa ini seperti pertemuan gereja-gereja sedunia Karena ada berbagai macam gereja di sini Nah, saya ingin mengucapkan salam alaikum bagi saudara-saudara yang datang dari Ibrani Assalamualaikum bagi saudara-saudara yang datang dari Arab Dan salam sejahtera bagi saudara-saudara yang datang dari Indonesia tentunya Sebelum kita perkenalkan pembicara Saya di sini sebagai satu pribadi, dua tugas Sebagai Ketua Panita dan sebagai moderator Jadi ada kata pembuka dan kata pengantar seminar nanti ya Nah, jadi acara ini tersedenggara berikan partisipasi para sponsor Semoga Tuhan memberkati untuk para sponsor Seperti yang sudah tertera di dalam flyer Tuhan memberkati untuk komunitas lintas gereja PT. Tridaya Prima PT. Tridaya Prima Prima Gama Asri Homeschooling Sumarekon PT. Prakasa Enviro Indonesia PT. Bribasa Mulsjati Percetakan Pepperindo Division Production Arsinta Kitchen Rangdol, Raja Cendol, Kemang Pratama dan Misma Asri Dan juga GBI, NLC, Kemang Pratama Yang selalu berpartisipasi dalam setiap acara komunitas lintas gereja Tuhan memberkati para sponsor ini Sekarang kita berkenalan dengan Pembicara seminar pada pagi hari ini Archimandrit Romo Daniel Bambang Dili Biantoro PSG Cukup panjang namanya Ya, saya suka memanggil Romo Biantoro Karena sama-sama B Bowo dan Biantoro Beliau adalah ketua sekaligus pendiri Gereja Orthodox Indonesia Nah, kalau sebutan saya sebagai admin komunitas lintas gereja Gereja Orthodox adalah ibunya gereja-gereja sedunia Jadi sebelum ada gereja, inilah ibu dari gereja Orthodox itu Sebelum adanya puluhan ribu Kalau Romo menyebut sampai lima puluh ribu Aliran gereja Lima puluh tiga Dan tambah tiga Nah, mungkin nanti saya bikin diri tambah empat Ya Jadi, gereja Orthodox inilah yang mengawal kitab suci Dari mulai ucapan Yesus Yang disampaikan secara risang Lalu dikanonkan hingga bisa kita baca sampai hari ini Makanya tepat sekali kalau kita mengundang ibunya gereja Untuk berbicara tentang sejarah gereja Nah, untuk waktu selanjutnya Saya berselakan Romo Biantoro Untuk memberikan pemahaman sejarah kepada kami Sejarah Kristen Burba Dari Petrus hingga Konstantinus 300 tahun amal kekristenan Adalah inti ajaran kekristenan pada Yang sudah kita imani pada pagi hari ini Ya, monggo-monggo dipersilakan Masih ada waktu 10-15 menit Untuk penyantar Ya, perkenalan Dan sebelum kita masuk ke inti seminan Insya Allah Selamat pagi Saya buka Acara kita ini dengan menyebut Nama Teri Tunggal Mahakudus Terus nama Bapak Saya jelaskan dulu Kenapa sih orang-orang Tentok sedang Dalam hal ini orang-orang Tentok Berdoa harus bagi tanda salib Ada yang mengatakan Itu kan tanda orang pagan Orang kafir Itu tidak akan yang tanda itu Saya, orang yang maaf itu saya tanya Agama kafir yang mana Yang salib menjadi tanda nya Tidak ada Dan tanda salib ini Dimulai sejak awal Karena Tertullianus pada abad ketiga Salah seorang penulis Kristen Dari Afrika Utara Dalam bukunya Salah satu bukunya mengatakan Bahwa Dimanapun kami Mau memulai sesuatu Kami memulainya Dengan tanda salib Tidur dengan tanda salib Bukan mana-mana Kami tanda salib Padahal Dia mengatakan Itu berarti Sudah merupakan praktek umum Dari Kristenan zaman itu Itu tahun Dua ratusan Kekristenan Berarti Itu sudah mulai tersebar Dari awal sekali Dan menurut sejarahnya Karena salib itu Merupakan Merupakan Apa ya Simbol yang paling khas Dalam kristian Kalau Yesus tidak disalib Tidak mati Dan tidak bangkit Kekristenan tidak berada Sehingga salib itu Menjadi tanda Kebanggaan Bagi orang kristian Zaman itu Karena orang kristian Dia niaya Kalau mereka salib mengenal Di pasar gitu kan Gak bisa mengatakan Bahwa Yolah Sambal Kadang-kadang mereka Menggunakan kakinya Di pasir Membuat tanda Tanda ikan Karena ikan itu Dalam bahasa Yunani Ikhtis Ikhtis itu singkatan Dari kata I Itu I I Iesus Hal nya itu Kristus Se nya itu Tew Alah artinya U nya itu Ios Ana S nya itu Soter Artinya Yesus Kristus Ana Allah Juru Nah kalau dia Membuat tanda Ikan Di pasir itu Yang senang menjawab Dengan tanda ikan Orang lain gak tahu Aku rakyat 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 Atau kalau tidak Dia menggaruhkan kakinya Memanjang Gini Kalau itu Memanjang Dan menghilang Tanda salib Oh Ini Jadi waktu itu Tanda salib Adalah Tanda Untuk salib Mengenal Sehingga Kira setelah Penganayaan Mulai Berkurang Tanda salib Itu bukan lagi Dibuat Di atas Pasir Dilakukan Pada tubuh Keselamu Papa Putra Propus Awalnya Bentuk tanda salibnya Sama Baik gereja Di timur Maupun gereja Yang di barat Yang kita kenal Sebagai gereja Rumah Katolik Pada 13 Di barat Terjadi perubahan Cara membuat Tanda salib Kalau di timur Tanda Ini Ini tanda Kita percaya Pada Tanda Trilunggal Satu Allah Tiga Bikardi Lalu Ini begini Ini dilipat Tanda bahwa Pribadi Kedua Dari Terlunggal Itu turun Ke bumi Dia Tetap Allah Tapi Juga Menuh Manusia Jadi Ini berbicara Tentang Trilunggal Dan Tentang Inkarnasi Kristus Ini tangan ini Lu Tanda salib Ini Allah Trilunggal Ini Mengirimkan Anaknya Firmanya Turun Ke dunia Dia Tetap Allah Dan Tetap Manusia Dia Mati Disalibkan Buanku Makanya Apakah dirinya Aku Mengerti Dengan Akal Makanya Dijelaskan Aku Hayati Dengan Agama Berhala Sama Sekali Tidak Ini Simbol Ringkasan Dari Ajaran Kristen Yang Pokok Yaitu Bahwa Allah Itu Terbunggal Bahwa Kristus Itu Turun Dari Surda Dia Adalah Allah Dan Manusia Bahwa Dia Disalibkan Buat Keselamatan Itu Artinya Jadi Dengan Demikian Dengan Membuat Tanda Ini Orang Kristus Diingatkan Terus Menerus Yang Gak Mau Kercaya Itu Apa Intinya Tiga Itu Tertunggal Inkalnasi Kristus Penyaripan Itu Intinya Jadi Tadak Salib Itu Tadak 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 Gimana Orang Ini Isinya Kotbah Kotbah Tadak Tadak Dengan Si Sibur Itu Jadi Sekarang Sudah Tahu Kalau Orang Terus Kenapa Pakai Pakai Tanda Salib Kalau Dikatul Sejak Abad ke-13 Dulunya Sama Mengalami Perubahan Simbol Ini Sudah Hilang Tidak Pakai Begini Hanya Gini Aja Bukan Dari Kiri Kira Dari Kanan Kanan Kiri Kanan Kiri Kanan Kiri Kanan Kiri Kanan Kiri Kiri Kanan Kiri Ini Kiri Tentunya Ada Penjelasannya Masing-masing Kalau Tahu Kenapa Sekanan Dulu Karena Pada Waktu Kita Menyentuh Bunda Kanan Itu Kita Menyebut Nama Roh Kudus Roh Kudus Itu Roh Kebaikan Kebaikan Selalu Disimpulkan Dengan Kanan Maka Disentur Kanan Dulu Kalau Atau Beda Karena Dulu Kita Di Kiri Di Kegelapan Dipindah Ke Kanan Dipindah Kepada Ter Ter Jadi Masing-masing Mempunyai Simbolnya Sendiri 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 Nah Itulah Jadi Tandanya Orang Resen Dari Dulu Ya Sejak Kapan Itu Hilang Terutama Sudah Perkormasi Dulu Masih Menggunakan Dalam Buku Kategorisasi Pajangnya Kalau Kamu Bangun Berdirilah Buat Tanda Salib Itu Kata Kata Luter Sendiri Luter Masih Pakai Talvin Sudah Tidak Selimli Apalagi Dan Sesudah Protesano Berkembang Di Amerika Puritanis Memuncul Apa Saja Yang Dianggap Berbau Katolik Mereka Anti Ya Golohan Puritan Di Amerika Ini Apa Saja Yang Dianggap Betul Berbau Katolik Mereka Anti Sehingga Dikendemikian Mereka Tidak Menggunakan Tanda Salib Sama Sekarang Muncul Bahwa Itu Tahayul Muncul Ide Tahayul Itu Dari Agama Kafir Dan Lain Saya Saya Dosen Agama Agama Dunia Saya Tidak Tau Agama Mana Menggunakan Tanda Salib Selain Agama Kristen Selain Lihat Ada Agama Lain Yang Bukan Kristen Yang Menjadikan Salib Sebagai Simbol Dari Pada Keyakinan Saya Itu Hanya Sebenarnya Orang Semasa Seperti Merasa Anti Tanpa Mempelajari Sejarah Jadi Sekarang Bapak Ibu Tahu Kalau Orang Kocos Pakai Tanda Salib Itu Artinya Itu Doa Tanpa Kata Keyakinan Iman Tanpa Kata Kalau Kami Percaya Pada Dari Tunggal Kalau Kami Percaya Pada Dua Kodrat Kristus Dalam Satu Beri Grandi Dan Kalau Kami Percaya Dia Mati Disalukan Bagi Keselamatan Kami Jadi Diulang Berulang Sehingga Makin Memantapkan Keyakinan Itulah Hintinya Injil 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 Kalau Tertunggal Tidak Tidak Kristus Jadi Manusia Kalau Dia Bukan Allah Yang Jadi Di manusia Maka Disalibnya Tidak Berdampak Pada Keselamatan Kita Ini Salib Nah Sekarang Mungkin Sedikit Mengenai Dirijau Tok Dokus Saya Dulu Kata Seperti Tau 70an Dan Waktu Itu Saya Mulai Bertanya Tanya Ini Kalau Semua Dipimpin Roh Kudus Kenapa Ajaran Bisa Jadi Bermacam Macam Kalau Allah Itu Satu Kristus Satu Roh Kudus Satu Kitab Suci Satu Seharusnya Jahat Juga Satu Nah Saya Tanya Pada Senior Senior Saya Waktu Itu Salah Satu Yang Saya Kenal Itu Pak Irmiyarim Mungkin Berapa Bapak Kenal Beliau Om Setu Dari Lawang Orang Orang Yang Saya Kenal Di Tahun 70an Dan Beberapa Yang Jawaban Mereka Tidak Memuaskan Saya Macam Macam Ini Waktu Itu Saya Berpuasa Tuhan Saya Ingin Tau Dulu Gimana Sih Kekristenan Itu Sebelum Terjadi Macam Macam Ini Dudulah Saya Saya Berpuasa Karena Saya Merasa Galau Saya Yakin Yesus Itu Jalan Satu Satunya Tetapi Memahaman Tentang Kristus Yang Macam Macam Ini Gimana Itu Varian Saya Oke Nah Saya Belum Sekolah Tau Dulu Saya Masih Umur 20an Saya Berdoa Saya Tau Sejarah Gereja Hanya Di Kisah Rasul Saya Baca Kisah Rasul Satu Saya Tentang Bapak Saya Baca Kisah Rasul Satu Saya Tidak Menemukan Jawabannya Saya Baca Kisah Suruh Dua Juga Saya Tidak Menemukan Jawabannya Nah Saya Dapat Jawabannya Justru Di Kisah Rasul Tiga Yang Mungkin Bagi Orang Banyak Tidak Berbicara Apa-apa Tapi Pada Waktu Itu Seperti Itulah Jawabannya Yang Diberikan Tuhan Bagi Saya Begini Kisah Rasul Pasal Tiga Ayat Yang Besar Tolong Banyak Kisah Rasul Pasal Tiga Ayat Pertama Pada Suatu Hari Menjelang Waktu Sembayang Yaitu Pukul Tiga Petang Naiklah Petrus Dan Yohanes Kebaik Allah Saya Menjelang Waktu Sembayang Loh Rupanya Di Alkitab Ada Waktu Sembayang Kok Saya Tidak Diajar Kok Saya Tidak Pernah Tau Menjelang Waktu Sembayang Jam Berapa Itu Kalau Langsung Sembayang Sembayang Apa Asal Loh Kok Ada Begini Gereja Mana Yang Menjalankan Praktek Para Rasul Ini Ya Saya Tidak 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 Banyak Nah Disitulah Saya Mulai Tambah Kalau Selama Itu Doa Yang Saya Lakukan Itu Ngikut Siapa Sembayang Saya Lakukan Itu Ajarannya Siapa Saya Tidak Jumpa Dalam Alkitab Sembayang Tunggu Mata Lipat Tangan Saya Tidak Jumpa Dalam Alkitab Malah Ada Mereka Sujud Sampai Ketanah Coba Nehemiah Terima Tidak 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 Saya Cerita dulu Tentang Perjalanan Saya Nehemiah 8 Ayat 6 Allah Yang Maha Besar Lalu Esra Memuji Tuhan Allah Yang Maha Besar Dan Semua Orang Menyambut Dengan Amin 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 Sambil Mengangkat Tangan Kemudian Mereka Berlutut Dan Sujud Menyembah Kepada Tuhan Dengan Muka Sampai Ketanah Jadi Sujud Itu Bukan Miliknya Orang Luar Sana Ini Ajaran Alkitab Loh Saya Baca Ini Loh Kalau Alkitab Ajar Gini Yang Salah Tuhan Begitu Ketika Kita Mengatakan Aku Bersujud Kepadamu Kita Bawa Meg Tanganya Berkocak Bermuda Kemana Sujud Menurut Alkitab Bersujud Adalah Dengan Muka Sampai Ketanah Yesus Pun Juga Sujud Matius 36 Matius 26 Ayat 39 Matius 26 Ayat 39 Matius 26 Ayat 39 Maka Ia Maju Sedikit Lalu Sujud Dan Berdoa Katanya Lalu Sujud Berdoa Paulus Juga Sujud Ephesus 3 14 Itulah Sebabnya Aku Sujud Kepada Bapak Tahu Jadi Sebenarnya Sujud Itu Ajaran Alkitab Yang Karena Sejudah Reformasi Orang Lupa Melakukan Ketika 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 Dicuri Orang Lain Dilakukan Kita Jadi Aneh Ketika Orang Kembali Lagi Kepada Batek Alkitab Kita Jadi Merasa Aneh Oh Itu Mirwa Gamal Alkitab Itu Miliknya Gamal Lain Atau Bukan Kalau Ini Miliknya Gamal Bukan Miliknya Agal Itu Milik Kita Itu Bukan Mirwa Gamal Lain Nah Disitu Saya mulai Galau Jawabannya Belum Ada Dirijah Mana Yang Masih Memperhatikan Ajaran Seperti Ini Dirijah Mana Sampai Akhirnya Waktu Itu Saya Sering Ke rumah Bertemu Dengan Pak Mantan Gubernur Wido Laseb Dari Manado Saya Dianggap Seperti Anaknya Sendiri Berbelian Dan Waktu Beliau Dianggap Jadi Gubernur Saya Diajak Daniel Mau ikut Om Kemana Om Om Mau ke Manado Pak Masih General Om Mau Dianggap Jadi General Di Jadi Gubernur Di Untuk Mungkin Kamu Bantu Om Untuk Membina Anak Menudah Di Sana Membina Orang Tunggulah Om Saya berdoa Saya berdoa Saya merasa Ini jalan Tuhan Ikutlah Saya Tinggal Tinggal di Rumah Gubernuran Di Bumi Beringin Di Bumi Beringin Setelah Setelah Beberapa Bulan Suatu hari Om Ini datang Dan Daniel Kamu Mau Tidak Korea Untuk Apa Om Saya Ngerjana Ke Korea Om Baru Saja Ketemu Pendeta Sangat Terkenal Dari Korea Pendeta Coyonggi Oh Yang Terjadi Koleh Yang Koleh Yang Terjadi Kenapa Pendeta Coyonggi Beritahu Saya Bahwa Dia Punya Gunung Doa Tempat Untuk Doa Seperti Gunung Doa Om Punya Banyak Tanah Di Menara Di Tomohon Om Ingin Supaya Tanah Di Tomohon Itu Dijadikan Semacam Gunung Doa Itu Makanya Om Ingin Kirim Kamu Kesana Belajar Cara Mengelola Nanti Pulang Ke Indonesia Kamu Jadi Pengelola Gunung Doa Di Tomohon Waduh Ini Berdara Sekali Om Saya Belum Ada Persiapan Ya Sudahlah Berdoa Sudahlah Sudara Akhirnya Saya Berdoa Tuhan Apakah Tandakmu Saya Harus Ke Korea Setelah Dua Minggu Saya Terasa Kedihak Ingan Saya Berangkat Saya Berangkat Bilang Sama Tanda Tanda Itu Adik Tanda Niki Poluan Karena Pemili Suan Ester Sudah Meninggal Tanda Niki Poluan Terus Tanda Saya Disuruh Untuk Minta Untuk Beli Tiket Kora 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 Udah Sudah Bapak Ibu Akhirnya Saya Tengah Di Jalan Nur Smarjoy Yang Di Tengah GPP Wurus Smarjoy 69 Di Rumah Beli Nah Tahun Itu Tahun 79 Ada Inflasi Uang Bulan Uang Jadi Separuh Tengah 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 Buktikan Tengah 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 Wah Lemes Suruh Buktikan Saya Langsung Berlutut Di Sebelah Di Sebelah Meja Telepon Itu Saya Berdoa Tuhan Jangan Permalukan Hambamu Jangan Permalukan Hambamu Saya Kira Engkau Yang Memberikan Tengah Kira Saya Kemana Lepuk Jangan Permalukan Tengah Kira 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 Memohon Tuhan Berkolong Entah Caranya Gimana Ada Salah Satu Teman Saya Namanya Kogani Aku Dengar Kau 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 Tolong Tapi Bukan Beri uang Dapatkan Visa Nanti Kamu Saya Agui Sebagai Pegawai Saya Kira Konferensi Di Korea Betul Sudara Ini Yang Yang Dapatkan Saya Visa Itu Saya Bisa Ke Korea Dengan Tiket Satu Jangan Kan Wanya Sudah 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 Kuat Tuhan Saya Mau Pergi Tidak tahu apa yang terjadi Saya berangkat Saya tidak tahu bagaimana itu pulangnya pun Saya tidak tahu, pokoknya saya berangkat dulu Saya berangkat saudara Waktu itu pertama kali Saya berpulang ke luar negeri Eh, berpulang ke luar negeri Bahasa Inggris saya masih Patah-patah, bahasa Korea pun Tidak tahu sepotong pun Tapi saya berangkat Dengan iman Sampai di sudut Dengan jalur saya ketemu sama salah satu om-om itu Kelihatannya bisnismen Kamu pergi kemana? Mau ke Korea? Kok pakai baju batin? Kenapa om? Kamu nginep di Hong Kong? Ya hati-hati kamu Loh, kenapa om? Kamu nanti disampai orang maya Di sini tahu gak ada itu berombolan teriak Loh, kenapa om? Nanti kamu bisa di Orang ini malah takut saya Kalau sudah tahu saya ceritakan Baru-baru berada Baru pertama kali itu Sudah rasa sampai di Hong Kong itu Katanya dapat Dapat foster untuk ke hotel Ternyata tidak Saya dibohongin Waktu itu bahasa Inggrisnya belum tahu Jadi saya mau ngomong gimana Agar saya muter-muter di bandara itu Karena paginya harus pergi Korea Minap di situ Nah, untunglah saya sudah capek Uang sudah agak adil Uang cuma cepat 5 dolar Barang dari keluar negeri Dengan uang 5 dolar Pertama kali lagi Baru-baru tidak tahu Bagi saya ini uji jatuh Uji jatuh itu Nah, saudara Kalau lapat Saya lebih minum air Kenyak-kenyaknya Karena takut capri apa-apa Nah, untuk lalu kita Depan di kantor polisi Sekitar situ Saya bilang Udah jam 12 malam Saya capek Bawa-bawa koper Nah, disitu ada plan Boleh gak saya tidur di panggung situ? Loh, kamu mau mana? Mau Korea? Udah, kalau mau tidur Tidur aja Saya tidur di panggung Di kantor polisi malam Akhirnya saya sampai Paginya saya berangkat ke Korea Ada muji jatuh lagi, saudara Saya tidak harus Melewati kantor yang imigras Ada ibu-ibu datang Koper saya dibuka Ada kitab bahasa Inggris besar Are you preacher? Kota-kota-kota Oh iya Satu indir Udah-udah Ini diambil Pasur di top Sendiri Ambil lewat situ Kalau Kalau lewat situ Pasti tahu kan Ketika saya ada Saya gak tahu Ibu-ibu ini Kan bukan Kampung 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 Udah Sini Di Kampung Susur Liat 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 Saya gak tahu Ini Kalau bukan Tuhan Mungkin Kejadian Mbak 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 Sudara Akhirnya Saya keluar Waktu itu Naik taksi Saya gak Tempat Kerejanya Coyongi Itu Gak tahu Namanya Yuridus Terus Sampai Di taksi Itu Dia Bahasa Inggris Gak Bisa Saya Bahasa Korea Gak Bisa Untung Saya Waktu itu Ada yang Gambar Dari Kerejanya Coyongi Kami Tidak 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 Mengharapkan Ada tamu Dari Indonesia Yang Coyongi Ada Cuma Berkelombongan Dari Jepang Ada Seminar Ya Tapi Saya Ada surat Dari Temannya Pendeta Coyongi Ini General Dari Indonesia Sebut Saya Berikan Surat 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 Dibaca Langsung Pendeta Coyongi Ditelepon Cang Orang Itu Ini Ada Orang Indonesia Ya Sudah Kalau Itu Kumpulkan Dengan Rombongan Jepang Agro Budara Saya Dikumurkan Dengan Rombongan Jepang Ya Kalau Pagi Seginarnya Bahasa Korea Dengan Terjemahan Bahasa Jepang Jadi Saya Dua-duanya Dari Tidak Orang Itu Dari Jepang Tidak Tau Saya Tidak 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 Ngomong Tidak Tidak Sampai Satu Minggu Sudah Waktu Itulah Uang Saya Habis Dan Saya Panggil Sekretaris Jepang Tidak Waktu Itu Adalah Seorang Amerikan Sudah Waktunya Kamu pulang Sudah Selesai Seminarnya Sudah Selesai Kamu pulang Pulang Gimana Saya Dapet Tidak Bagaimana Mungkin Buktinya Saya Disini Waduh Geling Geling Kepala Dia Sudah Gini Gini Aku Tidak Mau pulang Dulu Karena Aku Datang Disini Bukan Untuk Ikut Seminar Aku Datang Disini Ada Tujuan Untuk Belajar Tentak Gunung Doa Oh Gitu Ada Satu Bus Yang Ngantar Gunung Naik Saya Tidak 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 Jangan Tidak Tinggal Disitu Saya Tidak Guanya Memang Saya Masuk Gua Saya Kunci Saya Berdoa Saya Kuasa Yang Nangis Sama Tuhan Tuhan Saya Tidak Punya Uang Saya Tidak Punya Uang Saya Tidak Bagaimana Pulang Saya Lagi Sembitu Di Dalam Goa Itu Alkala Pagi Mereka Berdoa Itu Akan Orang Orang Berdoa Bero Wame Pagi Pagi Saya Ketempat Berdoa Itu Ketika Saya Berdoa Itu Tiba Tiba Saya Saking Lagi Lagi Sungguh Berdoa Ada Yang Buk Bawa Saya Ngomong Dalam Bersanya Diris Sudara Aku Duitus Tuhan Sama Kamu 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 Tidak Punya Uang Ini Tidak Uang Dimasukkan Satu Orang 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 Tidak Orang Orang Bulit Saya Sampai Tempat Satpam Saya Tanya Dimana Ada Orang Asa Disini Gak Ada Orang Asa Disini Kecuali Anda Katanya Saya Jadi Bingung Jadi Sampai Sekarang Saya Tidak Tau Siapa Orang Oh Dia Bila My Name Is Bo Nama Saya Bo Tau Pula Artinya Apa Itu Nama Bo Tau Apa Bucur Apa Apa Tau My Name Is Bo Sudara Itu Mujizah Lagi Setelah Saya Ternyata Itu Uang Sengguhan Uang Dollar 90 Dollar Jadi Saya Bipi Wah Kok 90 100 Saya Tau Apa Itu Sampai Sekarang Tau Kok Yang Diberikan 90 Dollar Bukan 100 Setelah Itu Saya Kembali Tantor Ketemu Yang Karen Versen Tadi Karen Saya Disini Coba Saya Cari Kamu Saya Tampak Kaget Lagi Saya Siapa Yang Cari Saya Siapa Saya Naik Ke Atas Ternyata Ada Seorang Amerika Seorang Missionaris Desa Bang Saya Ditanya Gini Terus Dia Bilang Kami Ini Baru Saja Membuka Sekolah Teologi Yang Diperuntukkan Untuk Mendidik Calon Calon Pemimpin Kereja Di Asia Di Asia Terus Kali Saya Kira Kamu Dikirim Kesini Oleh Tuhan Untuk Kami Datang Loh Saya Ini Bawa Apa Apa Bawa Ijasa Bawa Apa Udahlah Datang Sudah Akhirnya Saya Tinggal Di sana Selama 6 Bulan Diberi Uang Semua Diberi Apa Diberi Scholarship Dan Setelah Saya Mempulang Mempulang Ternyata Meskipun Saya Belum Sekolah Teologi Waktu Saya Ikut Ini Nilai Saya A Dan Ketika Saya Mau Pulang Boleh Direktur Saya Makan Jangan Pulang Kamu Mampu Lanjutkan Pilihan Jangan Pulang Waduh Saya Boleh Pulang Tapi Mana Si Jajah Saya Sekarang Minta Dari Keluargamu Subuh Kirim Jajah Mana Ada Sekolah Ijazah Kemudian Akhirnya Serta Telepon Saudara Saya Coba Cari Fotokopinya Kirim Ke Saya Baru Sudara Saya Diterima Ijazah Kemudian Ini pun Adalah Sesuatu Yang Mujizat Yang Sama Nah Gitu Sudara Akhirnya Dari Situlah Akhirnya Saya Ngerasa Saya Bisa Kuliah Sampai Sampai 5 Tahun Tentunya Saya Bisa Sampai 5 Waktu Itulah Pertanyaan Saya Tentang Kerja Mula Mula Itu Mesti Belum Terjawab Karena Sekolah Saya Itu Sebagian Dosanya Liberal Sebagian Lagi Dosanya Konservatif Jadi Ada Pertanyaan Pasti Ada Konflik Tentunya Tentunya Malah Bingung Saya Oke Itu Gimana Saya Sekolah Tentunya Dapat Jawaban Malah Dapat Jawabannya Membingungkan Semua Ada Yang Bilang Itu Kalimah Kitab Musa Itu Bukan Ditulis Musa Jadi Serang Terjadi Konflik Dalam Berlas Saya Makin Berberapa Tuhan Tolong Bawa Saya Kedempat Yang Saya Ingin Bertemu Untuk Mengingat Ceritanya Suatu hari Sudara Saya Pergi Kota Buku Cokno Disitu Semuanya Pak Tentunya Saya Lihat Ada Satu Buku Bahasa Inggris Judulnya The Orthodox Church Gereja Orkodaks Apa Itu Orkodaks Itu Puno Ya Pikiran Saya Orkodaks Itu Kolok Kalau Gereja Kolok Gereja Itu Apa Sikit Saya Belilah Buku Itu Ternyata Orkodaks Itu Bukan Kuno Bukan Kolok Dari Kata Orkodaks Bahasa Inggris Artinya Lurus Doksa Artinya Pengajaran Orkodaks Artinya Pengajaran Lurus Lawan Dari Pengajaran Yang Menyimpang Heterodoksa Oh Ternyata Kapus Wies Porod Itu Salah Itu Kan Kolok Gereja Dari Bahasa Yunani Orkodak Satu Yang Lurus Doksa Dari Kata Tukain Ajaran Pemikiran Jadi Ajaran Yang Lurus Baru Saya Baca Buku Itu Baru Saya Tau Sejarah Gereja Dari Awal Sampai Ini Salah Satunya Yang Ingin Saya Bagikan Pada Saudara Pada Pagi Ini Disitulah Saya Memutuskan Saya Memutuskan Saya Ini Merasanya Jerman Dari Tuhan Yang Saya Harus Mengabung Gereja Dan Tahun 83 Saya Secara Resmi Mengabung Gereja Orkodoks Waktu Itu Ork Belum Tahu Dari Korea Saya Pergi Yunani Untuk Memperdalam Bahasa Yunani Dari Yunani Akhirnya Saya Pergi Ke Amerika Untuk Melanjutkan Kuliah Saya Di Amerika Tahun 87 Saya Di Tadis Tahun 88 Saya Kembali Ke Indonesia Memulai Pelayanan Saya Saya Mulainya Di Solo Jalan Tengah Saya Bingung Saya Mulai Dimana Itu Saya Mengundang Tar Kedepa Saya Pikir Kedepa Katolik Yang Mungkin Yang Mempunyai Sejarah Lebih Tua Mungkin Lebih Tau Ternyata 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 Kau Terima Saya Harus Dimana Ternyata Protes Ternyata 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 Sudara Pada Akhirnya Kau Berkat Tuhan Mujijat Lagi Saya Diterimanya Di Depak Semarang Itu Pun Setelah Puasa 30 Hari Dari Depak Semarang Akhirnya Saya Tertar Ke Jakarta Baru Saya Diterima Ya Ternyata Ditaruh Dimanapun Asal Sah Di Pemerintah Ditaruh Di Departemen Bambi Mas Kristen Itulah Kami Sekarang Jadi Sudah Tahun 1991 Gereja Kodok Sudah Sah Di Departemen Jadi Terlalu Banyak Jurnal Mau Cerita Panjang Panjang Tapi Ini Singgap Saya Kira Sudara Sudah Mengetahui Siapa Saya Sedikit Mengenai Saya Jadi Perkenalan Kalau Itu Kita Mau Mulai Ya Mari Silahkan Baik Itu Sekilas Dari Perjalanan Romo Biantoro Jadi Kita Mulai Jam 10 Bapak Ibu Jadi Masih Ada Waktu 4 Menit Saya Membaca Dari Buku Bahwa Pada Tahun 1960 Terjadi Pencurahan Roh Kudus Baru Disitu Banyak Aliran-aliran Gereja Termasuk Gereja Saya Gereja Jawa Itu Tahun 1960 Lahirnya Nah Ada Sebuah Sidang Di Rusia Jadi Sidang-sidang Ortodos Sudah Dunia Di Rusia Ada Kutusan Dari Protestan Jadi Kutusan Dari Protestan Bilang Seperti Ini Kepada Gereja Ortodos Gereja Ortodos Kok Tidak Menerima Pencurahan Baru Roh Kudus Itu kan Kalau bukan Protestan Bukan Protes Namanya Jadi Mengapa Ortodos Tidak Menerima Pencurahan Baru Roh Kudus Nah Kemudian Jawaban Patriah Dari Gereja Betul Begini Kami Sedang Tidak Menantikan Pencurahan Baru Roh Kudus Tapi Kami Menantikan Kedatangan Yesus Yang kedua Kali Itu Diskusi Patriah Rusia Dengan Utusan Dari Gereja Protestan Nah Demikian Bapak Ibu Masih Ada Waktu Dua Menit Tapi Kita Tujukan Dua Menit Untuk Pertanyaan Pertanyaan Kita Sudah Ada Di Daftar Sini Jadi Nanti Ada Banyak Waktu Pertanyaan Pertanyaan Supaya Sejarahnya Runtuk Kita Akan Mulai Sejarah Gereja Dari Petrus Sampai Konstantinos Namun Kalau Misalkan Bapak Ibu Saudara Mau Sejarah Yang Panjang Romo Biantoro Sudah Menterjemahkan Buku Dari Apa Pertama Dari Awal Dari Gereja Sampai Abad 12 Saya Sudah Punya Bukunya Hanya Belum Saya Baca Semua Jadi Sejarah Sejarah Tahun Tahun Sudah Ada Disitu Ini Sebagian Nanti Akan Diceritakan Oleh Romo Akan Dicarakan Oleh Romo Tentu Saja Waktu 300 Tahun Tidak Akan Cukup Dijelaskan Selama Dua Jam Nah Ini Hanya Pengantar Mudah-mudahan Intinya Bisa Kita Tangkap Baik Bapak Ibu Kita Mulai Sejarah Gereja Purba Dari Petrus Rasul Petrus Hingga Kaisar Konstantinus Silahkan Terima kasih Mengapa Belajar Sejarah Benar Peramanan Jazz Merah Merdeka Sekaligian Saya katakan Sekaligian Jazz Merah Jangan Lupakan Sejarah Kekristenan Adalah Agama Yang Menyejar Ini Bukan Agama Mitologi Bukan Agama Dongen Tetapi Agama Yang Dapat Dilacak Perjalanannya Dalam Sejarah Manusia Dengan Mempelajari Sejarah Maka Kita Mengetahui Kita Ini Siapa Sebagai Orang Hristo Apa Yang Pernah Terjadi Lupakan Lupakan Apa Yang Pernah Kedalamnya Orang Orang Gereja Terjerembat Dan Mengapa Kita Percaya Seperti Yang Kita Percaya Nah Ini Nanti Dalam Sejarah Ini Kita Mempelajari Oh Rupanya Begini Ada Ini Karena Dulu Ada Begini Nah Dengan Mengetahui Ini Kita Bisa Mempertanggungjawabkan Iman Kita Lebih Baik Kepada Dunia Luar Ya Bahwa Dia Dara Mengatakan Bahwa Yesus Tadinya Beragama Bukan Kristen Memang Yesus Tidak Beragama Kristen Kristen Artinya Tengkut Kristus Masa Kristus Membunyi Dirinya Yesus Bukan Agama Kristus Memang Saya Bukan Akhir 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 Baru Menuncul Setelah Kristus Bangkit Dari Man Dari Man Nah Banyak Orang Katakan Kita Tidak Perlu Dirijaya Bukit Yesus Sering Dihak Katakan Ya Di Jaman Yesus Tidak Ada Gerija Tidak Ada Saksi Yesus Hanya Kopah Kopah Di sana Kemarin Berarti Orang Ini Membaca Hitam Yang pun Hati Hati Yesus Memang Menggunakan Kata Gerija Dua Kali Dulu Kita Hanya Tanah Terjemahan Bahasa Indonesia Bunyinya Tidak Bunyi Gerija Padahal Bahasa Aslinya Bunyinya Eklesia Apa Eklesia Itu Apa Gerija Sehingga Banyak Pembaca Alkitab Bahasa Indonesia Tidak Tau Bahwa Yesus Berbicara Tentu Ya Memang Gerija Bicamanya Kristus Belum Dalam Artian Gerija Yang Sudah Berbentuk Traktor Berbentuk Besar Tidak Tetapi Sudah Ada Persiapan Persiapan Yang Dilakukan Oleh Yesus Tentang Gerija Karena Kekristenan Muncul Pertama-tama Itu Bukan Adanya Kitab Yang Turun Dari Langit Gedebuk Gedebuk Kekristenan Muncul Dikarenakan Ada Orang Tukang Kayu Meskin Yang Dianggap Memberotan Terhadap Pemerintah Romawi Yang Dihukum Dengan Penghukuman Yang Sangat Keciwak Itu Dengan Jalan Disalibkan Tapi Yang Ternyata Disaksikan Dari Para Murid Orang-orang Dekatnya Dia Bangkit Dari Mati Dari Situ Kekristenan Muncul Landasan Kekristenan Adalah Yesus Kristus Coba kita Baca Dalam Kisah Rasul 1 Korintus 3 11 1 Korintus 3 11 Karena Tidak ada Seorangpun Yang dapat Meletakkan Dasar lain Daripada Dasar Yang telah Dibetakkan Yaitu Yesus Kristus Tidak ada Dasar lain Dasarnya Yaitu Yesus Kristus Jadi Kalau kita Mulai Dasarnya Dengan Yang Lain Dimulai Dari Basah Lidah Dimulai Dari Sampat Dimulai Dari Ini Dari Itu Nanti Keliru Titik Startnya Keliru Nanti Sampenya Kita Kembali Kepada Dasar Yaitu Yesus Kristus Yesus Yang Gimana 1 Korintus Pasal 15 Ayat 3 Dan 4 Sebab Yang Sangat Penting Telah Kusampaikan Kepadamu Yaitu Apa Yang Telah Kuterima Sendiri Ialah Bahwa Kristus Telah Mati Karena Dosa Dosa Kita Sesuai Dengan Kitab Suci Bahwa Ia Telah Dibukurkan Dan Bahwa Ia Telah Dibandikan Pada Hari Yang Ketiga Sesuai Dengan Kitab Suci Dalam Bahasa Asmen Berbunya Begini Sudah Di Dalam 1 Korintus Pasal 15 Ayat 3 4 Dikatakan Begini Paredhukaran Inid And Brutis Karena Akku Telah Memberikan Pertama Yang Utama Sekali Jadi Apa Yang Diberikan Pada Orang Korintus Yang Paling Utama Yang Aku Sendiri Telah Terima Otib Bahwa Kristus Apethan Iperton Amation Imon Bahwa Kristus Telah Mati Bagi Dosa Dosa Kita Kata Mas Grafas Sesuai Dengan Kitab Suci Ke Otib Et Taufi Dembawan Kudia Telah Dikuburkan Ke Otib E Gijer Tet Triti Imerah Dan Bahwa Dia Tengah Dibangkitkan Pada Hari Ketiga Itu Yang Paling Penting Intinya Di Kristenan Adalah Yesus Yesus Yang Bagaimana Yang Disalib Bagi Dosa Kita Yang Dikuburkan Yang Bangkit Yang Lalu Menampakan Diri Ini Dasar Kalau Kalau Gak Ada Ini Ada Tengah Nah Oleh Karena Itu Untuk Mengantisipasi Apa Yang Akan Terjadi Pada Kedinya Kristus Memanggil 12 Orang Menjadi Murid Muridnya Dengan Satu Orang Yang Dipilih Menjadi Pimpinan Dari Kelompok Paranggurit Ini Kita Baca Matius Pasal 16 Ayat 15 Dan 16 16 Ayat 15 Dan 16 Lalu Yesus Pertanya Kepada Mereka Tetapi Apakah Kamu Siapakah Aku Ini Maka Jawab Simon Petrus Engkau Adalah Mesias Anak Allah Yang Hidup Kata Yesus Kepadanya Berbahagialah Engkau Simon Bin Yunus Sebab Bukan Manusia Yang Menyatakan Itu Kepadamu Melainkan Bapakku Yang Di Sorga Pertanyaannya Adalah Kenapa Jawaban Yang Sesimpel Ini Memerlukan Wahyu Dari Allah Jawabannya Yang Simpel Engkau Mesias Anak Allah Yang Hidup Simpel Sekali Mengapa Untuk Mengerti Ini Kristus Harus Mengatakan Berbahagialah Kamu Simon Bin Yunus Karena Bukan Manusia Yang Menyatakan Tetapi Bapak Kui Disuruh Berarti Dari kata-kata Yang Simpel Ini Ada Suatu Makna Yang Sangat Dalam Yang Hanya Karena Ilham Ilahi Petrus Mengerti Apa Yang Dimaksud Mesias Itu Bunyi Yunani Untuk Kata Al-Masiyah Kalau Bahasa Arab Yang Menjadi Al-Masih Kalau Bahasa Sirian Menjadi De-Masihah Artinya Orang Yang Di Kalau Al-Masihah Si Orang Yang Diurapi Itu Jadi Orang Yang Diurapi Itu Si Orang Yang Diurapi Itu Dalam Perjanjian Lama Ada Tiga Jabatan Yang Berdumpang Muram Apa Imam Raja Dan Nabi Jadi Setiap Imam Setiap Raja Setiap Nabi Dalam Perjanjian Nama Adalah Seorang Masihah Tapi Bukan Hamasihah Bagaimana Seorang Menjadi Hamasihah Kalau Dia Merangkap Jabatan Itu Keseluruhannya Secara Mutra Dan Tak Tergantikan Baru Dia Hamasihah Artinya Dia Harus Raja Yang Kekal Tidak Bisa Dikantikan Dia Harus Imam Yang Kekal Tidak Bisa Dikantikan Dia Harus Nabi Yang Kekal Tidak Bisa Dikantikan Berarti Kristus Artinya Ho Kristus Atau Hamasihah Artinya Nabi Kekal Raja Kekal Imam Kekal Dalam Diri Satu Orang Tidak Nah Apakah Yesus Mengenapi Ini Iya Sesudah Kebangkitannya Dia Mengatakan Kepadaku Telah Diberikan Segala Kuasa Di Surga Dan Ibu Kalau Dia Punya Segala Kuasa Apa Dia Ajar Betul Tapi Bukan Hanya Raja Di Satu Wilayah Karena Kuasa Di Surga Dan Di Bumi Berarti Dia Raja Mutal Nah Kalau Dia Bisa Jadi Raja Surga Bisa Mati Dan Dia Tidak Berarti Dia Raja Yang Yang Kekal Jelas Ini Itulah Sebabnya Dia Dizim Tuhan Tuhan Itu Sang Pemilik Kuasa Yang Kedua Dia Mati Di Salim Dan Menurut Pengakuannya Sendiri Matinya Di Salim Itu Sebagai Kurban Markus 10 45 Jadi Kita Harus Mulai Dari Yesus Dulu Bicara Begara Karena Anak Manusia Juga Datang Bukan Untuk Dilayani Melainkan Untuk Melayani Dan Untuk Memberikan Nyawanya Menjadi Tebusan Bagi Banyak Orang Korban Menjadi Tebusan Jadi Korban Memberikan Nyawanya Untuk Menjadi Tebusan Berarti Kalau Itu Matinya Yesus Itu Bukan Matinya Seorang Kriminal Yang Dihukum Pemerintah Romawi Dia Mengenapi Semua Kurban Kurban Yang Ada Dalam Perjanjian Lama Baik Kurban Harian Yang Terkenal Imamat I Sampai Tujuh Maupun Kurban Yom Kipur Hari Raya Pendaman Yang Terkenal Imamat 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 Maupun Kurban Pasca Yang Terkenal Keluaran 11 Sampai 12 Semuanya Dikenapi Di Dalam Dirinya Yesus Tubuh Tubuhnya Itulah Korbannya Makanya Ketika Dia Datang Yohanes Bob Baptis Mengatakan Yohanes 1 9 Tolong Bacakan Yohanes 1 9 Pada Keesokan Harinya Yohanes Melihat Yesus Datang Kepadanya Dan Ia Berkata Lihatlah Anak Dumba Allah Yang Menghapus Dosa Dunia Kenapa Manusia Dibersebut Anak Dumba Allah Karena Dia Datang Terjadi Korban Untuk Menggunapi Korban-korban Yang ada Dalam Perjanjian Lama Sehingga Ketika Dia Disalibkan Dikatakan Dia Adalah Anak Dumba Pasca Kita Yang Disalibkan 1 Korintus 57 Buanglah Ragi Yang Lama Itu Supaya Kami Menjadi Adonan Yang Baru Sebab Kamu Memang Tidak Beragi Sebab Bumba Pasca Kita Juga Selah Disebelit Yaitu Kristus Jadi Waktu Disalib Dia Maki Sebagai Korban Itu Intinya Jadi Salibnya Itu Adalah Mesbah Dimana Korban Itu Di Persemakau Tubuh Pengganti Binatang Yang Dikorban Deritanya Itu Adalah Api Yang Membakar Dirinya Sebagai Korban Sehingga Kristus Menjadi Korban Kosmik Pada Cama Ketika Dia Serikat Nah Kalau korban Perjanjian Lama Setelah Dikorban Lalu Korbannya Dibakar Ya Abunya Dibuat Beda Dengan Yesus Setelah Dia Dikorbankan Bukannya Habis Terbakar Jadi Abu Setelah Dia Korbankan Korban Yang Sama Ini Dibangkitkan Pada Hari Ketiga Sehingga Korban Ini Menjadi Korban Kekal Karena Sesudah Target Yesus Tidak Mati Lagi Sehingga Korbannya Menjadi Korban Yang Sekali Untuk Selama Lamanya Itulah Sebabnya Mengapa Orang Kristen Tidak Lagi Mempersebabkan Korban Binatang Sebab Korban Yang Sudah Diselesaikan Di Atas Gunung Golgong Golgong Jelas Ya Jadi Dengan Disalipkan Mati Dan Dibangkitkan Yesus Menyatakan Dirinya Sebagai Korban Yang Gengkal Di Dalam Perayaan Hari Pendamaian Di Dalam Imaman 16 Setelah Panat Dumba Ata Sapi Itu Dipersembahkan Lalu Imam Yang Membawa Darahnya Itu Hasil Korbannya Itu Ke Ruangan Mahmudus Di Persembahkan Kepada Allah Yesus Setelah Korbannya Itu Membawa Tubuhnya Yang Jadi Korban Itu Langsung Kehadapan Allah Dengan Dia Naik Ke Surga Berarti Dengan Demikian Dia Berfungsi Sebagai Imam Yang Mempersembahkan Korban Yang Adalah Tubuhnya Jadi Dalam Yesus Imam Dan Korbannya Jadi Satu Dialah Korbannya Dialah Imam Dan Imam Ini Imam Kekal Sebab Korbannya Korbannya Kekal Mengapa Keselamatan Kekal Dalam Yesus Dengan Demikian Yesus Adalah Raja Kekal Dia Juga Imam Kekal Dan Selanjutnya Ternyata Dia datang ke dunia Bukan hanya Menjadi Raja Untuk Kereja Seluruh Manusia Juga Jadi Nabi Jadi Juru Jadi Imam Jadi Juru Selamat Buat Kita Tapi Juga Nabi Nabi Adalah Yang Menyatakan Allah Kepada Manusia Nabi Itu Apa Sih Orang Yang Dipilih Allah Menerima Firman Allah Untuk Diberitakan Pada Manusia Jadi Antara Nabi Dan Firmannya Yang Diterima Lain Yesus Bukan Orang Yang Menerima Firman Yesus Adalah Firman Yang Jadi Orang Terbalik Dia Adalah Firman Allah Itu Sendiri Yang Menjadi Manusia Sehingga Kalau Dia Disimpul Nabi Boleh Tapi Dia Nabinya Segala Nabi Sebab Dia Firman Itu Nabi Nabi Menerima Dari Firman Itu Dia Firman Yang Jadi Manusia Itu Sebutnya Kita Mengatakan Dia Nabi Terakhir Firman Sudah Turun Kok Ngapain Ada Firman Lagi Firman Sudah Total Jadi Manusia Ngapain Ada Firman Lagi Enggak Tata Tata Nabi Tata 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 Terima kasih.